Pokoknya terima kasih ya atas pencapaian kita Tuhan yang support kalian, kalian itu orang yang baik, kalian yang mahu yang baik Semoga kalian diberkati Tuhan karena kalian juga membagi kita di kedalaman di Karagua Untuk membantu teman-teman Selamat malam Indonesia Apa kabar ini sayang Aku harap kalian semua sehat ya di Indonesia Aku harap kita semua pokoknya harus sehat Harus semangat Jangan sampai kalian itu merasa kalau kalian itu gak mampu menjalani semua ini Kalian terpasti bisa Seperti aku disini ya Disini di pedalaman di Karagua Maaf ya itu anjingku Di pedalaman di Karagua sekarang itu Jam Delapanan ya Itu anakku masih tidur Tunggu ya anjingku ya Jangan sampai 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 temennya lewat, temennya lewat di pintu gerbang dia kan di dalam gerbang kan ya nah pokoknya jangan sampai hal-hal yang tidak menyenangkan yang ada berlalu-lalang di sosial media itu terjadi sama kita ya mohon maaf seperti bunuh diri, kayak gitu ya jangan sampai ya ini kita ngobrol sambil aku minum kopi ya sambil aku nunggu anakku bangun gak bisa aku kalau gak minum kopi gak bisa bangun, gak bisa jalani hari-hariku aku gak bisa apa ya aku gak bisa stay 24 hours karena kan aku harus sehat ya aku harus sehat aku gak bisa tunggu ya pancingku di apa ditaruh di lantai sama papa mertuaku jadi seperti itu ya jangan sampai hal-hal kayak gitu terjadi dengan kalian semua ya apa kalian yang masih muda jangan sampai melalui vlog ini pagi ini ya di Bluefields Nicaragua aku pengen mengucapkan khususnya familia walton aku dan anak wito kita berdua ya ingin mengucapkan terima kasih sekali sayang terima kasih ya atas atas 635 subscriber sampai detik ini sayang terima kasih ya anak wito selalu tanya mami mami itu berapa keluarga walton itu berapa subscribernya mami sebenarnya kita itu sampai hari ini itu bisa mencapai 700 tapi ada yang datang ada yang pergi ada yang kurang berkenan seperti itu loh aku kasih tau dengan anak wito terus apa jawaban anakku mungkin karena mami mungkin karena kita ini tinggalnya di perdalaman kali ya mami karena kita ini tinggalnya di negara miskin makanya orang-orang itu tidak terlalu suka kayak gitu terus aku jawabnya ya tidak apa-apa tidak terlalu suka kita kan tidak memohon kita kan channel kita ini berjalan itu biar netanya dan mami itu ada kesibukan daripada kita terlalu berpikir ya ya enggak kita tuh harus semangat ya bahkan aku itu sempat bukan sempat aku sudah membuatkan channel untuk netanya hanya aku sampai hari ini tidak bisa membagi waktu netanya itu terlalu sibuk ya aku sudah mengupload beberapa video untuk anak wito ya tapi mungkin kan teman-temannya kan bingung karena kan channel netanya itu kan antara bahasa Indonesia bahasa Inggris dan bahasa Spanyol jadi mungkin teman-teman yang di Indonesia yang kurang memakai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari kan tidak mengerti ya seperti itu jadinya kan males terus kata anakku ya harus semangat makanya netanya harus semangat karena kan dia itu mood orangnya mood jadi aku juga bingung makanya channelnya anak wito itu juga tidak jalan nah kalau kalian ayah bunda semua sayang ini kalau ada anak-anak kalian ingin mengenal netanya boleh ya disini ya disini ini channelnya netanya ya dan boleh meninggalkan komentar dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Spanyol dalam bahasa Indonesia saja pun tidak apa-apa nanti biar aku yang membantu netanya nah pokoknya eh terima kasih sekali ya untuk 635 subscriber terima kasih buat sayang semua yang sampai detik ini masih sama-sama aku sama anak itu ya di jalan keluarga Morten ya tiang Jogja Neng Nicaragua begitu banyak hal yang terjadi dengan kami disini hari demi hari kami menjalannya kedua ya karena kan Mas Kucu itu kan kerja eh Mas Kucu kan berada di luar Nicaragua sedangkan yang ada di dalam aku sambil minum lagi ya bangun deh anak Wito bangun nah jadi seperti itu ya bagaimana kami itu harus menjalani semuanya ini berdua sama anak Wito di pedalaman Nicaragua jadi ya kalau Mas Kucu pulang itu hanya satu tahun sekali pokoknya pulang itu maksimum kerja itu sembilan bulan di rumah itu sekitar dua bulan setengah dan kami ya terutama aku pokoknya pengen minta maaf ya kalau kalian memang kurang berkenan karena Mas Kucu itu susah banget ya dia serah banget kalau di apa ada di dalam politik dia itu tidak terlalu suka ya dia itu bukan tipe orang dia itu tipe orang di balik layar jadi tidak suka atau tidak menyukai dengan hal seperti ini beda sangat berbeda banget ya jadi pokoknya terima kasih sekali semoga channel ini bisa berkembang kita bisa membantu teman-teman ya anak-anak yang terlantar mencapai 4.000 jam tayang semoga anak-anak yang ada di sekitaran Bluefields itu kita bisa setiap hari itu membagikan apa saja dari penghasilan yang kita dapatkan dari channel ini semoga jadi jangan lupa pokoknya harus ditonton videonya itu sampai selesai biar jam tayang kita itu naik dan kita bisa membantu anak-anak terlantar di sekitaran Bluefields dan kita mungkin bisa karena kendalanya saya kan aku tidak berbicara bahasa Spanyol jadinya itu memang susah untuk berkomunikasi dengan mereka oleh karena itu pasti aku membutuhkan anak itu kalau tidak aku nanti bisa meminta bisa meminta tolong dengan teman atau sepupu yang tidak sibuk jadi kami memulai channel kita ini itu tahun 2022 akhir kalau aku tidak salah itu sekitar bulan Desember pokoknya kalau memang banyak teman-teman yang berkenan dengan channel keluarga Indonesia keluarga khususnya kita orang dari Jogja keluarga Jogja yang tinggal di negara Nicaragua kalau memang banyak teman-teman yang berkenan kami sangat berterima kasih sekali dengan segala keadaan yang ada di Nicaragua karena seperti yang kalian tahu kalau kami ini tinggalnya di negara miskin salah satu negara miskin di benua Amerika Tengah kadang aku sedih kalau ada waktu itu aku sedih mendapatkan komentar dari salah satu subscriber mengenai apa yang aku lakukan channel kita ini kehidupan kita sehari-hari disini seperti itu kami tidak ingin terima terima terlalu muluk terlalu muluk karena memang seperti ini segala sesuatu seperti ini dan kami menjalannya seperti ini jadi mohon untuk jadi kita harap kalian tidak kecewa pokoknya seperti yang kita sampaikan ya tujuan kami itu memang itu ya tujuan kami memang ingin dari penghasilan youtube ini kita bisa membantu teman-teman yang memang bagaimana ya tidak hidup layak seperti di Indonesia kami memang banyak banget membandingkan ya antara nikah gua dan Indonesia itu sangat sangat yang membuat kami sedih banget ya kami sangat sedih banget ya karena kami dulu juga tinggal di Indonesia kami juga menikmati kami juga melalui hari-hari di Indonesia itu memang lebih baik dari sini seperti itu jadinya alangkah baiknya alangkah senangnya kalau kita itu disini bisa berbagi jadinya mereka juga bisa bahagia bukan hanya kita yang tinggal di negara berkembang negara maju seperti itu pokoknya terima kasih atas pencapaian kita itu karena support kalian kalian itu orang yang baik kalian orang-orang yang baik semoga kalian diberkati Tuhan hidup kalian semoga selalu bahagia karena kalian juga membantu kita di pedalaman Nicaragua untuk membantu teman-teman nanti di sekitaran Bluefields pokoknya semangat terus buat kalian semangat terus buat keluarga semangat terus buat kita semua selamat malam Indonesia selamat pagi Nicaragua adios terima kasih